Pendidikan itu tidak penting di Indonesia. Para pemilik stasiun TV tidak banyak menggunakan kuasanya untuk mendidik. Mereka mempertontonkan apa saja yang menghasilkan profit bagi mereka. Drama percintaan, perselingkuhan, dendam dan pertikaian, acara gosip pagi, siang dan malam, apa yang bisa dipelajari anak-anak kita dari semua itu. Presentase tontonan edukatif dan yang non-edukatif jauh tertinggal. Pendidikan itu tidak penting di Indonesia. Para politisi mempertunjukkan kebohongan dan kepentingan partainya masing-masing. Mereka tidak peduli apakah mereka menjadi tokoh publik yang pantas dilihat dan ditiru. Yang penting agenda mereka tetap berjalan. Elektabilitasnya naik dan kembali terpilih di tahun-tahun mendatang. Pendidikan itu tidak penting di Indonesia. Banyak pejabat pemerintah dan pejabat publik jadi koruptor, tapi sama sekali tak memperlihatkan rasa malu. Mereka tidak berpikir dan tidak sadar yang dilakukannya bisa menghancurkan generasi ini dan generasi mendatang. Pendidikan itu tidak penting di Indonesia. Lebih banyak para publik figur memilih memamerkan Lamborghini barang-barang bermerek memperlihatkan harta-hartanya. Mereka tidak mau menyuarakan tentang pentingnya pendidikan dan menggunakan ketenaran untuk memperbaiki negerinya. Hasilnya, generasi kita berlomba untuk menjadi viral, terkenal, dan kaya saja. Pendidikan itu tidak penting di Indonesia. Karena masih banyak orang tua berpikir bahwa kewajiban mereka menjadikan anaknya berpendidikan dan menjadi manusia yang luhur cukup dengan mengantar dan menjemput anak mereka dari sekolah saja. Sejak anaknya masuk SD hingga lulus SMA, terpikirkah untuk membeli buku-buku parenting atau buku yang membekali mereka tentang pendidikan anaknya. Pendidikan itu tidak penting di Indonesia. Semua dari kita melakukan apapun semaunya. Kadang tak peduli bahwa kebebasan kita terikat tanggung jawab dan semua tindakan disaksikan anak-anak. Jika ada kasus besar, ada yang salah dengan anak-anak, baik di sekolah maupun di luar sekolah, kita akan meminta menteri pendidikan untuk berkomentar dan menuntut pertanggung jawaban. Pendidikan itu tidak penting di Indonesia. Guru-gurunya diberi dan dibiarkan terhimpit kesusahan-kesusahan. Mereka harus menangis, mengemis, dan dipaksa menyerah untuk memperjuangkan dan mendapatkan hak-haknya. Waktu yang seharusnya mereka habiskan dengan anak-anak kita rampas untuk pekerjaan lainnya. Kita letakkan beban bernama pendidikan di pundak, kepala, dan kakinya. Tapi kita biarkan tangannya terikat dan perutnya lapar. Pentingkah pendidikan itu di Indonesia? Terima kasih telah menonton!